Guys, saat ini saya lagi berada di Air Madidi Tadi kita barusan lewat dari Pintu gerbang tol Manado Dan keluar lewat Pintu gerbang tol Air Madidi Dari situ Kita Melewati jalan ini Teman-teman Terima kasih telah menonton Jadi jalan ini Tembus ke Kauditan Dan kita akan melewati beberapa desa Desa Lembeyan Desa Tumaluntung Desa Kasar Desa Treman Kaimah, Kawilei Dan Desa lainnya Hari ini Tanggal 4 Mei Tahun 2024 Hari ini Adalah hari Sabtu Seperti ini Suasana Di Jalan Minawirot Kalau Kalau di Jalan ini Ini Masuk wilayah Desa Tumaluntung Sebelumnya Saya sudah pernah Membuat video Di Kawasan jalan Minawirot Minawirot ini Tapi karena Sudah Sore Menjelang Malam hari Hasil video Tidak Maksimal Karena Low light Atau Minim cahaya Seperti ini Suasana Di Kawasan Jalan Minawirot Ini Teman-teman Teman-teman Ini Sekedar Masukkan Saja Jika Kalian Berkendara Di Terutama Di Daerah Pedesaan Dan Padat penduduk Kiranya Bisa Pelan-pelan Karena Di daerah Sini Seringkali Banyak Hewan peliharaan Seperti Anjing Dan juga Banyak Anak-anak Ya tentunya Dimanapun kita Mengendarai Kendaraan Kita harus selalu Ekstra Berhati-hati Dan Selalu Mengutamakan Keselamatan Baik dari Diri kita Penumpang Pejalan Perjalanan Kaki Dan Pengendara Lainnya Jadi Buat Teman-teman Di luar sana Yang Berada di Perantauan Mungkin Mungkin Ada yang Berada di Luar negeri Juga Atau Berada Di Luar Dari Provinsi Sulawesi Utara Khususnya Di Manado Ini Atau Di Wilayah Minawirot Ini Mungkin Teman-teman Bisa Melihat Walaupun Hanya Suasana Jalannya Ya Bagi Teman-teman Yang Kita Lewati Tempat Tinggalnya Salam Kenal Selamat Menonton Ya Tentunya Bagi Teman-teman Juga Yang Disana Mempunyai Kerinduan Untuk Pulang Kampung Tapi Tidak Belum Sempat Untuk Datang Menemui Keluarga Istri Maupun Anak Ataupun Pacar Tentunya Bisa Melihat Video ini Saat ini Jam Menunjukkan Pukul 11 Lewat 32 Menit Atau Setengah 12 Siang Sekarang Kita Memasuki Wilayah Desa Kasar Nah Ini Dia Teman-teman Wilayah Desa Desa Kasar Jadi Bukan Kasar Kasar Karena Perilaku Nama Desanya Kasar Kasar Double A Ya Tentunya Orang-orangnya Bukan Kasar Teman-teman Pastinya Baik Hati Semua Ini Kalau Bahasa Menado Tikungan Ini Biasa Mereka Bilang Box Di wilayah Minowenot Ini Banyak Sekali Gereja Gereja Teman-teman Di 희로 Gereja Far L Hitsi Saal Mer P B B selamat menikmati sekarang kita memasuki desa Kaima seperti inilah suasana di wilayah desa Kaima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang kita memasuki desa Tremant nah di depan itu teman-teman tertulis Tremant orang bangga jadi orang Tremant nah itu di tikungan ini atau di box ini kita harus ekstra berhati-hati karena sudah beberapa kali terjadi laka lantas di lokasi tersebut selamat menikmati 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 ini ini teman-teman suasana di jalan Minamwerot bagi teman-teman di luar sana yang sedang berada di luar daerah Sulawesi Utara khususnya di wilayah Minamwerot ini salam dari saya untuk kalian nah di depan sana itu teman-teman ini ada papan ini ya keterangan kalau ke bitung kita lewat kita terus agak ke kiri tapi kalau kita ambil jalur kanan itu ke arah desa kemah dan kalau kita ikuti jalan itu dan ada rambu-rambu penunjuk arah kita bisa tembus ke Tondano juga bahkan bisa sampai juga ke daerah Mitra atau Minasa Tenggara ini kita sudah masuk di wilayah desa Kauditan 1 tadi kita sudah melewati kawasan desa Minawirot dan sekarang kita sudah berada di wilayah desa Kauditan 1 oke teman-teman dengan berakhirnya perjalanan kita di kawasan desa Minawirot maka berakhir juga video pada saat ini dan kita akan berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati